Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Sebuah minibus berwarna putih menjadi sasaran kemarahan tiga pria di Jalan Cermai, Samarinda, Rabu Siang. Rekaman melalui kamera ponsel warga memperlihatkan tiga orang berusaha merusak mobil menggunakan kayu, tangan, dan batu. Salah satu warga yang melihat kejadian tersebut menyatakan, peristiwa ini bermula saat pemilik mobil kesal usai ditegur oleh penghuni Ruko. Pengemudi mobil tidak terima ketika diminta memindahkan mobilnya. Penghuni Ruko tidak lagi bisa menahan marahnya saat pengemudi minibus berusaha hendak menabraknya. Ruko sudah mundur kan ambil ancang-ancang, mau dihantam lagi yang punya, cuma sudah banyak orang. Di mobilnya belanya dia menghalangi dalam pintu masuknya tokonya. Pas ditegur, perannya marah. Yang punya mobil, yang bewa mobil ini? Sendirian atau berdua? Dia sama istrinya, istrinya lagi masuk. Jadi dia di dalam, istrinya, di dalam sendirian saja dia. Yang sopirnya ya, lakinya ya. Terus ditegur? Nah ditegur, dia marah banyak omongannya. Yang punya ini, punya phone suaminya. Pas data suaminya, maksudnya ditanyain baik-baik. Besur-besur turun keluar dulu, kita berurusan dulu. Dia tidak mau, malah marah-marah. Malah marah-marah yang mobil ini ya? Mobil ini. Pas mau ditabrak itu, dia marah suaminya, dihantamnya. Bawa kayu ya, karena merasa mau ditabrak tadi ya? Ya, ditabrak itu. Yang punya mobil ini tidak mau. Dia malah nabrak. Polisi yang mendapat keterangan dari warga menyita sejumlah bukti dari lokasi kejadian. Salah satu bukti yang dibawa adalah gagang cangkul yang digunakan memukul mobil minibus tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarina.